Oke sudah ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya Terima kasih kejadian pada sore hari ini Kami kami akan mengumumkan Sekaligus melakukan penahanan Terhadap tersangka Atas dugaan penerimaan gratifikasi Terkait dengan pemeriksaan perpajakan Pada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Yang saya kira teman-teman sudah tahu Karena kami sudah menyampaikan Bahwa KPK saat ini Sedang melakukan kegiatan penyidikan Menungkatkan dari penyidikan Menjadi penyidikan Terkait dengan perkara dimaksud Dan pada saatnya Pasti kami akan mengumumkan Dan juga dilakukan penahanan Ketika penyidikan ini cukup Oleh karena itu Tadi-tadi juga sudah kami sampaikan Hari ini penyidik memanggil Dan memeriksa tersangka Sekaligus juga melakukan penahanan Yang kemudian kami juga akan Sampaikan konstruksi perkara Setara singkat Kemudian juga apa yang disita Dari proses penyidikan selama ini Termasuk kemudian Pasal yang diterapkan Nanti akan dibacakan Nanti akan dibacakan Poin-poin dari perkembangan Perkara dimaksud hadir Soalnya hari ini Pimpinan Pak Ketua Kemudian juga Pak Aset Aset Yang setelahnya Nanti akan kami Tunjukkan Barang sitaan Yang sudah dilakukan Dari hasil Pemudahan Beberapa Waktu yang lalu Salah satu diantaranya Adalah Di rumah Atau kejaman Dari Tertama dimaksud Dan setelah itu Kemudian kami beri kesempatan Kepada teman-teman Untuk bertanya Terkait dengan perkara ini Kami berharap Kita fokuskan Lebih dahulu Perkara Yang sedang kami Sampaikan Perumumannya pada Soalnya hari ini Dan nanti Setelahnya Bila ada pertanyaan lain Kami juga Tentu Persilahkan Kepada teman-teman Baik kami Silahkan Pak Ketua Untuk menyampaikan Poin-poin Perkembangan Dari perkara Dimaksud Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera Untuk kita semua Om swastiastu Salam Nama bodhaya Salam bajikan Yang bersalamati Rekan-rekan media Dan oleh Suara parang Dan Lima Rekan-rekan Yang mengikuti Pemberitaan Hari ini Khususnya Di dalam KPK Menyampaikan Pertanggungjawaban Kepada publik Tentang Kinerja-kinerja Yang telah dilakukan KPK Yang saya hormati juga Seluruh anak bangsa Dimanapun berada Yang saya cintai Dan mudah-mudahan Kita Dan kita Satu objek Dan kita Yang melaksanakan Ibadah puasa Mendapatkan Maktil Dan barokat Serta Meningkatkan Penimanan Dan ketatuan Terang Umat Matalah Pada sore hari ini Kami ingin menyampaikan Perkembangan Penanganan Pertara Dugaan Tindak Dengan Korupsi Berupa Penderimaan Garantir Pertarasi Dan Atau Yang Waktunya Yang melakukan Pengelenggara Dalam Rangka Atau Terkait Dengan Pengelenggara Perpajakan Pada Rektoran Jenderal Pajak Pelukuran Keuangan Republik Indonesia Hari ini Tentu Rekam-Rekam Sudah diikuti Dari beberapa Waktu lalu Proses Yang dilakukan KPK Mulai Dari Pengumpulan Data Informasi Keterangan Dan juga Segala Hal Yang terkait Dengan Dugaan Tidak Merkorupsi Penderimaan Gratifasi Yang tentunya Rekam-Rekam Bisa Mengikuti Kembali Apa yang Terlalu KPK Berdasarkan Laporan Masyarakat Yang Kemudian Diolah Ditelangkan Dan Dilakukan Kajian Kala KPK Data-data Tersebut Menunjukkan Ada Suatu Peristiwa Pidana Dan Peristiwa Pidana Tersebut Adalah Peristiwa Tidak Korupsi Dari Hasil Penelitikan KPK Menemukan Adanya Alat Bukti Yang Cukup Yaitu Terlalu Terjirai Suatu Peristiwa Pidana Tidak Korupsi Dan KPK Tersebut Terjah Keras Untuk Mengumpulkan Bukti 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 Melangkah Mengungkap Terangnya Peristiwa Pidana Tersebut Dan Pada Akhirnya Kita Menemukan Tersangka Dan Suara Hari ini Kami Sampaikan Dan Mengungkan Tersangkanya Seperti itu Saudara RAT Pegawai Negeri Sipil Pada Rektor General Pajak Kementerian Pemuangan Republik Indonesia Dan Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sejak Tahun 2005 Untuk Pentingan Penghidikan Bersangka RAT Dilakukan Penahanan Selama 20 hari Pertama Terhitung Mulai tanggal 3 April 2003 Sampai Dengan 20 April 2003 Yang Penahanan Dilakukan Di Rumah Tahanan Negara KPK Pada Gedung Merah Putih Ada pun Konstruksi perkara Sudah berikut RAT Resmi Diangkat Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil PNS Dari Tahun 2005 Yang Memiliki Kemenangan Antara Lain Melakukan Penelitian Dan Pemeriksaan Atas Temuan Perpajakan Dari Wajib Pajak Yang Tidak Sesuai Dengan Kertuan Di Tahun 2011 RAT Diangkap Dalam Jabatan Selaku Kepala Tidak Pemeriksaan Penyidikan Dan Penahian Pajak Pada Kantor Wilayah Dari Tadu Pajak Jawa Timur 1 Dengan Jabatan Tidak RAT Menerima Gratifikasi Dari Beberapa Wajib Pajak Atas Pemkondisian Berbagai Temuan Pemeriksaan Di bidang Perpajakannya Selain Itu RAT Duga Memiliki Beberapa Usaha Yang Satu Di Antaranya PT AME Yang Bergerak Dalam Bidang Konsultasi Terkait Dengan Pemukaan Ulang Terkait Dengan Pemukuan Dan Pemajakan Jadi RAT Punya Pekerjaan Yang Bergerak Di bidang Jaksa Konsultasi Terkait Dengan Pemukuan Dan Pemajakan Ada Pihak Yang Menggunakan Jaksa PT AME Adalah Para Wajib Pajak Yang Duga Memiliki Permasalahan Pajak Khususnya Terkait Kewajiban Pelaporan Pemukuan Kepajakan Pannegara Melalui Rekor Kendala Pajak Setiap Kali Wajib Pajak Mengalami Kendala Dan Permasalahan Dalam Koses Nilsayan Kepajak LRT Duga Aktif Merekomendasikan Untuk Kompasi Dan Kompasi Dengan PT AME Sebagai Bukti Pengolahan Awal Tim Pendidik Menemukan Adanya Aliran Dana Atau Uang Gratif Yang Diterima Saudara Tersangka LAP Sejumlah Sekitar 90.000 USD Yang Penerimaannya Melalui PT AME Dan Saat Ini Pendalaman Dan Terus Terus Berlakukan Tim Penyidik Juga Dilakukan Pengledahan Di rumah Kediaman AK Yang Beralaman Di Jalan Simpeng Kolom Jakarta Selatan Di Jalan Pasangan Penggantar Sebut Ditemukan Beberapa Barang Perharga Berubah Dompet Ikat Tinggal Jam Tangan Tas Perhiasan Dan Sepeda Serta Kuang Dengan Pecahan Mata Kuang Rupiah Disamping Itu Turun Diamankan Juga Sejumlah Kuang Sebesar 32,2 Milyar Yang Disimpan Oleh RAT Dalam Serti Deposit POK Di Salah Satu Bank Dalam Bentuk Pecahan Mata Uang Berupa Dolar Amerika Serikat Mata Uang Dolar Senapur Dan Mata Uang PIO RAT Disangkalkan Atas Perbuatannya Manger Pasal Bodas Pih Besar Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi Sebagai Malah Telah Diubah Dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Unang Tindak Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi KPK KPK Tindak Tindak Politik Semua Karena Karena Itu Mari Kita Bersama Merapatkan Barisan Menyakutkan Komitmen Untuk Melakukan Pembangsa Korupsi Sampai Indonesia Bersih Dan Bebas Dari Praktik Korupsi Mari Mari Kita Bersama Untuk Menyelamatkan Negara Kita Dari Kerugian Kerugian Para Perakur Kejahatan Tidak Berkorupsi Para Rampok Rampok Uang Menerah Uang Dari Negara Kalau Korupsi Dan Seberatas Tentulah Kita Membibikan Terubih Dari Dari Negara KPK Juga Mengapresiasi Kepala Masyarakat Pada Kesempatan Jadi Kepala Sampai Kepala Berkasi Dalam Desiasi Kepala Masyarakat Yang Telah Memberikan Dukungan Ambil Besar Dan Merangkah Pemberas Korupsi Karena Sesungguhnya KPK Ada Karena Masyarakat Ada KPK Bisa Bekerja Karena Rekan Rekan Semua Melalui Kesempatan Ini Kami Ucap Berkasi Atas Dukungan Rekan Media Jurnalis Dan Wartawan Sekalian Termas Juga Seluruh Alam Bangsa Dimanapun Berada Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Om Santai 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 Om Terima kasih Pak Ketua Yang Telah Membacakan Poin-poin